Halo semuanya, udah lama banget gue gak bikin video buat kalian, udah lama banget gue gak sharing tentang kehidupan disini, tentang informasi-informasi pelajar karena kemarin lagi banyak banget ujian yang literally banyak banget jadi sekarang ada libur 2 minggu gue melakukan buat bikin video buat sharing ke kalian dan di video kali ini gue mau sharing gimana sih caranya dapetin apartemen atau tempat tinggal di Perancis karena sepengah tahun gue untuk nyari tempat tinggal kayak di Indonesia tuh kan gampang banget ya kayak nyari kos-kosan, misalnya lo lewat, terus lo liat ada kos-kosan kosong, lo datengin, lo bayar, terus lo udah bisa nempatin besokannya gitu nah kalo disini tuh kasusnya beda, kalian harus nyiapin beberapa dokumen, ada juga beberapa tahap yang harus kalian lakuin disini gue udah ngerangkum ada 5 cara yang gue temuin selama gue disini 5 cara untuk ngedatungin tempat tinggal yang ada di Perancis sebagai pelajar nah, oke kita langsung aja ya ke listnya yang pertama itu caranya lewat kursus universitet apa sih kursus universitet itu? jadi kursus universitet itu adalah kampus, asrama kampus kayaknya hampir sama deh, kayak dong-dong di kampus-kampus yang lain nah, jadi kalo kursus universitet ini gak hanya ada di kota gue doang nah, kursus itu sebenernya ada di beberapa kota besar yang ada di Perancis contohnya ada di Paris, di Strasbourg, ada di Bordeaux, Montpellier, dini semuanya jadi itu tersebar di beberapa kota besar yang ada di Perancis nah, terus untuk masuk ke kursus universitet ini tuh gimana sih? jadi, kalian itu harus berstatus sebagai pelajar contohnya nih, gue pelajar di Université Franche Comte dan gue baru bisa masuk ke kursus universitet yang ada di Besangsong di Franche Comte nah, kalo misalnya kalian gak terdaftar sebagai pelajar di kampus di Besangsong atau di sekolah-sekolah yang ada di kota ini kalian gak bisa buat masuk ke asrama ini oke, nah, poin selanjutnya kalo misalnya kalian mau tinggal di asrama kampus ini kalian tuh harus tereservasi selama beberapa bulan sebelum kalian dateng jadi, karena pertama orang-orang dateng sana kan untuk belajar ya kan, berarti kan ada banyak banget orang dari semua penjuruh dunia yang dateng dan kenapa orang-orang pilih untuk tinggal di asrama kampus karena mereka tuh lebih bisa untuk konsentrasi dan bisa untuk belajar bareng sama temen-temen yang tinggal di sana juga terus harganya pun lebih murah dan fasilitas juga lengkap jadi, bener-bener gimana ya, kejar-kejaran gitu loh buat dapetin asrama di sini oke, terus udah gitu poin selanjutnya lokasinya strategis kayak yang tadi gue bilang kalo misalnya kalian tinggal di asrama kampus itu lokasinya udah pasti dekat sama kampus jadi kalian bisa dibilang gak usah bayar transport jadi kalian tinggal jalan kaki aja terus istirahat cuma dari sejam kalian bisa dateng ke tempat tinggal kalian kalian tidur, istirahat sebentar, belajar juga dekat banget sama perpustakaan gitu banyak banget fasilitasnya nah, ngomongin soal fasilitas kita tuh ada apa aja sih fasilitasnya kalo di cruise itu nah, fasilitasnya itu ada ruang belajar ruang belajar tuh biasanya ada di lantai bawah jadi di lantai dasar kalian masuk gedung apartemen gitu di lantai bawahnya tuh ada ruang-ruang belajar nah, tipe-tipe ruang belajar juga beda-beda ada yang kalian buat belajar sendiri, individual, ada juga yang buat bareng-bareng dan itu harus reservasi reservasinya juga lewat online jadi gak ribet deh, pokoknya gampang banget terus ada perpustakaan perpustakaan dan perpustakaannya juga banyak banget buku-bukunya terus ada juga tempat olahraga, tempat nge-gym dan itu juga gratis nah, ada juga restoran nih, tapi kalo restoran disini bukanya juga cuma jam-jam makan aja yang gak setiap saat, kecuali cafe, cafe tuh bisa buka dari jam 10 pagi, pokoknya dari breakfast sampe sekitar jam 7 malam tuh masih buka nah, disini gue mau jelasin gimana sih buat step-stepnya cruise universite kalian tinggal cari aja di internet terus, karena gue tinggal di France Comte terus gue pilih yang France Comte dan terus kalian kebawah, kalian cari Truve yang lujemu di klik terus nanti disini kalian harus masukin ID pelajar dan juga passwordnya oke, terus ya udah deh tinggal identify yourself terus disini juga kita bisa lihat banyak banget informasi yang kita butuhin contohnya kita bisa langsung minta apartemen yang kita mau contohnya ada beberapa kamar segala macem tuh kalian bisa langsung minta disini ada beberapa informasi penting lainnya contohnya kayak untuk international student atau gimana tinggal di klik aja terus disini juga ada beberapa informasi lain sih contohnya kayak bisa untuk cari pekerjaan segala macem disini untuk ngeliat apa namanya tentang apartemen yang mau kalian pilih ini disini kalian bisa lihat secara virtual ya ada beberapa asamakampus yang ada di kota ini contohnya di Besangfang disini ada lumayan banyak jadi terus kalian juga ada nomor teleponnya ada emailnya kalau misalnya kalian mau nanya-nanya secara langsung informasi-informasi yang secara lengkap jadi pokoknya intinya jangan malu bertanya deh oke lanjut yang kedua itu melalui lebongkong atau seloje jadi ini intinya lewat internet kalau lebongkong atau seloje ini gue saranin kalian cari saat kalian udah ada di Perancis kenapa? karena kalian harus ngelakuin yang namanya kangdehu kangdehu tuh apa sih? jadi kayak kalian harus meeting langsung dengan yang punya apartemen dan langsung ke apartemennya jadi otomatis kalian harus sudah ada di Perancis nah poin kekurangannya dari side-side kayak gini tuh kalian biasanya harus punya garong atau garanti misalnya nih kalian bukan orang Perancis asli dan kalian tuh harus ada orang Perancis asli yang bisa dijadiin garansi kalian maksudnya kalau misalnya ada apa-apa kalian tiba-tiba pulang ke negara kalian kalian tiba-tiba gak bisa bayar jadi si yang punya kos-kosannya ini bakalan nanya ke si orang yang jadi penanggung jawabnya kayak gitu nah sebenernya garang itu ada dua jenis ada yang orang dengan segala dokumen-dokumen lengkapnya pajak segala macam dan juga dengan kalian bayar kos-kosnya itu apa? yaitu bayaran sewa apartemen selama tiga bulan jadi kayak garantinya kalau misalnya nanti kalian pas masuk apartemen terus kan di foto tuh semua keadaan apartemennya nanti pas kalian keluar misalnya ada keran yang rusak ada apa yang rusak nah nanti diambilnya dari uang garanti itu terus disini juga kalian harus hati-hati kenapa? karena temen gue tuh pernah ada punya pengalaman jadi mereka tuh udah kontek-kontekan lewat site udah ngomong oh iya nanti ketemuan ya tanggal segini hari ini jam segini disini gitu cuman pas dia dateng gak ada jadi tuh kayak cuman penipuan doang dan biasanya ada juga orang yang sampe nanya eh yaudah lu kirimin dp2 aja gitu tapi ya jangan pokoknya jangan deh jangan mau ngirimin sebelum kalian datengkan tempatnya langsung ngeliat semua segala macem jangan pernah ngomong terus udah gitu gue saranin buat kalian yang mau visit apartemen jangan visit sendirian kenapa? karena we never know gitu loh itu tuh mereka orang baik atau enggak orang beneran atau enggak gitu kan jadi lebih baik kalian buat temen oke nah untuk lubung kuang sama kalian tinggal cari aja lubungkuang.com terus tag tinggal keluar terus kalian tinggal filter kalian mau nyari apa karena kalian mau nyari apartemen pilih imobilier dan location lokasi terus disini juga kalian bisa nyari-nyari informasi yang lain kayak apartemen lain terus harga nih harganya misalnya maksimal mau berapa kalian per bulan disini cuma gue taruh 600 terus disini PS nya itu ada berapa kamar kalian maunya di apartemen yang mau kalian selanjutnya misalkan cuma 2 1 sampai 3 lah maksimal 2 lah ya terus mobile itu kalian mau ada mebelnya atau enggak I mean kayak kasur kayak gitu-gitu pasti mebel kan ini surface-nya atau luasnya dan dimana? tinggal pilih deh auto-demo itu artinya di sekitaran kita oke ini lagi gak bisa kita coba lagi oke 30 km sekitaran kita sekarang terus udah deh tinggal research nah keluar tuh ini baru keluar tadi pagi jam 10 coba deh kita klik ini studio di BISANGSONG kan terus udah gitu kita klik nah ini ada gambarnya nih kayak gimana studio-nya ya kan terus ada 3 3 pictures yang bisa kalian buka ini harganya 520 udah termasuk air dan listrik ini ada keterangan-keterangannya 24 meter persegi PS-nya ada 1 terus ada di lantai kedua dan mereka juga pasti ngasih lokasi tapi bukan lokasi detail ya jadi kayak kalian akan dikasih lokasi detail setelah kalian envoy a message yang artinya kalian harus kirim message ke yang punya-nya dan tentu saja kalian harus udah punya account di sini oke terus yang ketiga itu ada studapart nah kalau di sini tuh baiknya apa kalian gak butuh garong karena ini especially untuk student yang internasional gitu loh jadi logikanya oh mungkin dia gak gak punya kerabat atau keluarga yang tinggal di Perancis jadi ya gak apa-apa kalian pakai site ini studapart ini karena lebih gampang dan khusus untuk pelajar oke nah sekarang kita coba buka sitenya studapart tinggal di klik aja terus nanti keluarnya kayak gini simple sih ya disini ada menu-menunya terus gimana cara-caranya kayak gitu dan buat start-nya kalian bisa as you come on share tinggal di klik dan udah deh sama sih kayaknya harus tetep inscription atau email kalian segala macem buat dapetin info yang lebih lengkapnya lagi oke oke yang keempat kita punya Neolia Neolia atau Century 21st yang kayak kalian tahu kayaknya di Indonesia juga ada dan ini tuh agensi yang seharus sebenarnya lebih gampang ya dapetin apartemen disini cuman harganya lebih mahal kenapa? karena kalian harus bayar fee-nya jadi agak mahal sih kalau untuk belajar kecuali kalian memang ada rejeki lebih ya gak apa-apa gak ada masalah gitu kan dan ini udah pasti terpercaya lah karena mereka itu suatu perusahaan service kan jasa jadi gak ada tipu-tipu apa segala macem jadi cuman kekurangan itu harganya lebih mahal dan ini kalian bisa lihat di site-nya atau kalian juga bisa datang langsung ke kantornya yang kurang lebih tersebar di semua kota-kota besar sih gitu nah sekarang coba kita buka site-nya Neolia Neolia tuh sama kayak century 21st ya kita buka Neolia ngelik-klik oke nah nanti keluarnya kayak gini nih kalian mau jadi lokateh atau kopiateh karena kalian mau nyawa jadi kalian pilih yang lokateh terus kita lihat offering-nya ada apa aja disini juga kalian bisa sortir apartemen-apartemennya disini kalian juga bisa langsung lihat harga-harganya dan ada di French Comte ya jadi disini juga kalian bisa datang langsung sebenarnya ke kantornya tinggal di klik gue sih pernah pernah ngeliat ya tapi gue belum pernah masuk sih karena gue juga gak butuh banget gak pernah nyari di Neolia ini karena harganya mahal jadi yaudah nanti dia tuh adanya di Sun Travel yang kayak gini nih nah ini gue inget banget di sebelah train station gitu yaudah deh kalian tinggal dateng aja terus nanya-nanya terus udah gak bayar oke disini ada informasi tambahan buat kalian mungkin kalian pernah denger ya kalau misalnya di Prancis itu buat pelajar-pelajar mereka dapat bantuan dari pemerintah bantuan bayaran apartemen dan itu benar gue sendiri sih belum dapet karena gue masih dalam proses administrasi karena itu lama banget jadi dapet bantuan itu seberapa sih kurang lebih sekitar 20% per bulan dan kayak yang gue bilang tadi proses administrasinya lama terus kalian tuh harus di accept dulu loh jadi kayak mereka tuh bakalan minta dokumen-dokumen kayak oh kalian misalnya dikemin uang jajan berapa per bulan kalau misalnya kalian kerja berapa gaji kalian per bulan nanti sama mereka tuh di treat gitu loh dokumen-dokumennya diliat oh kira-kira si anak ini berhaknya dapat berapa persen ya karena misalnya gue sama temen gue nih temen gue dia cuman dapet pendapatan uang jajan dari orang tua terus gue dapet jajan dari orang tua dan kerja juga gitu misalnya nah itu bantuan yang bakalan kita dapet tuh berbeda jadi mereka ada hitung-hitungannya dari pemerintah tersebut agar adil kayak gitu nah nanti cara uangnya itu tinggal kita kasih nomor rekening kita nanti mereka tinggal ngirimin uangnya aja langsung ke kita gitu jadi biasanya dikirim ke tiap bulan itu karena prosesnya lama banget cairnya tuh lama gak langsung cair gitu dan kantornya itu ada di setiap kota biasanya kantornya itu di satu kantor dengan kantor asuransi kesehatan sosial terus ya biasa ya kalian kalau misalnya mau dapetin ini harus ngiringin KTP paspor terus pokoknya dokumen-dokumen inti yang harus kalian ngangkapin jadi conclusionnya sebenarnya gampang-gampang susah untuk dapetin pertemenan di sini untuk dapetin pertemenan atau tempat tinggal di Perancis itu kalian harus bikin kontrak jadi kok gak cuman kayak oh gue tinggal di sini kayak bayar 10 bulan bayar per bulan tergantung sih nah biasanya formalnya tuh kalian harus bikin kontrak selama setahun atau 6 bulan kayak gitu nanti saat kontraknya mau habis kalian bisa tentuin atau kalian mau tinggal atau kalian mau pindah ke apartemen yang lain terus biayanya beda-beda ada yang kalian bayar apartemen misalnya sebulan 500 euro itu udah termasuk air listrik, wifi, segala macam gas pemanas nah ada juga yang kalian harus bayar air dan listriknya terpisah terus poin selanjutnya ada juga kalian bisa juga nyewa kamar kayak gue gini sendiri tapi ada juga yang kalian bisa sewa bareng sama orang jadi kalian bayarnya lebih murah oke jadi segitu aja video dari gue kali ini semoga kalian ya bisa nambah-nambah informasi dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan boleh kirim gue email atau komen aja di bawah jadi nanti gue bakalan jawab kalau ada waktu dan have a nice day stay safe bye selamat menikmati selamat menikmati